Langsung aja lah, yang ini untuk contoh nomor selanjutnya mengenai transformasi geometri Jika P aksen, langsung aja sama dengan 2, 4, itu merupakan bayangan dari P 3,5 Contoh yang 2 ini, saya kira ini bisa lah, yang ini dan yang ini, 2 soalnya Yang bawah, ingat, yang di atas ada ingat Pak Yang di bawah berapa nih, kalau yang di bawah, berarti apa nih, P aksen, sama dengan langsung aja lah Min 3, apa, ditambah nih, 5,2 ditambah 3 Kayak inilah, di atas berapa nih Di sini 2,5 Jadi P aksen adalah 2,5 Langsung aja, yang di atas, jika P aksen Nah, sedangkan ini bayangannya yang ditanyakan adalah transformasinya Berarti ya Pak Jika di sini adalah 2, min 4 Itu maka 3 ditambah X Itu Di sini sebelahnya adalah 5 Ditambah Y Nah, sekarang 3 ditambah X itu sama dengan 2 Tidak bisa menunggu bawah lah 3 ditambah X itu sama dengan 2 Artinya X-nya adalah 2 dikurang 3 Berarti Y-nya Langsung aja, Y-nya berapa nih Min 9 Min 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 9 Min 9 Min 4 dikurang 5 Min 9 Ya, iya sih Min 9 Ya Iya lah Oke Nah, sekarang Dua contoh soal nih Tidak ada masalah, kok Tidak ada masalah Jadi Y-nya sama dengan Min Min 9 Nah, lanjut Nah, yang pertama Yang Aritmetika itu Dua hal dulu Yang pertama, Pak Yang pertama adalah UN UN semalam, Pak S-N UN itu, Pak Mana tadi Nah Yuk, buka catatannya Tukup pertama Apa? Tukup pertama lah, Pak Lain Lain UN Tukup pertama itu A Habis itu ada N Ada S-N Nah Nah UN itu apa? Bugutan lah Bugutan ke N Atus Sukup pertama Sukup pertama Terus N itu adalah Apa? Ini ukutan ke N Berarti Ukutannya lah Nilai-nilai Nilai aja boleh SN itu jumlah Nah Nah Yang pertama Kita ingati Formulanya Untuk UN UN sama dengan Apa? A Ditambah A ditambah N-1 Kali B Ya Terus kalau SN nya Apa? N Per 2 U-2 Terus U-1 Tambah UN Atau N per 2 2A Tambah N-1 Kali B UN Apa tadi? N per 2 Apa tadi Satunya? Yang pertama UN Sama dengan SN Sama dengan N per 2 U-1 Tambah UN U-1 Ya? Tinggi U-1 Tambah SN Tambah UN UN U-1 Ini sama dengan A ya? Boleh Sekarang UN nya kan Yang di atas Boleh ditulis Apa? N per 2 Dalam Kugung 2A Terus lagi Tambah Dalam Kugung N-1 B Ya Seperti itu Sekarang KEPC akan menikap N-nya Rumusnya sudah ada Nah Masalahannya Kita catat dulu Boleh Dicatat N-nya ada Berapa nih? N-nya ada 5 Mantap N-nya 5 N Coba dengan 5 Terus A-nya ada Kedah? A-nya Diketahui lah Banyak Kuit Kedahui Yang Diketahui apa? Yang Nih Kedahui Kedua 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 11 Keempat 19 19 Tulis Berarti U2 Sama dengan 11 Dan U4 Sama dengan 19 Nah Sekarang UN Tadi apa Kumusnya? UN Sambah dengan A Ditambah N-1 A Tambah N-1 Kali B Mantap Nah kita ganti aja U2 nya ada Tulis aja U2 U2 berapa? 11 11 Sama dengan A Nya akan Diketahui Tambah N nya 2 2 Dikurang 1 Kali beda Diketahui 4 nya berapa? 19 Tulis aja Disini A Tambah 4 Min 1 B Nah Bentuk ini Ini sama dengan Persamaan Linear 2 Variable Berarti langsung aja Ditulis A nya tetap Ditambah B Karena 2 Kurang 1 Satu kan? Satu loh Nah sini Bawahnya A tambah 3 B Sama dengan 11 Disini sama dengan 19 Sudah Kita eliminasi Langsung aja lah Ini jadinya berapa nih? Min Min 2 B B Sama dengan Min Min 8 Jadi B nya berapa? 4 Min 4 Sudah Kita masukkan ke salah satunya Boleh sini Boleh sini Nah inilah Yang nyaman nih Yang ini A tambah B Sama dengan 11 Kalau B nya 4 Berarti A nya A nya 8 Habis Ini kadang-kadang Di perkembangan di kelas Makin lawas Ini makin banyak Kena kuota Jadi kita Sekiranya singkat aja Berarti A nya adalah 8 Nah Yang ditanya tadi apa? Jumlah seluruhnya Loh Ya loh Maka jumlah seluruhnya Orangnya tadi ada berapa? Ada li 5 loh N nya ada 5 Maka S5 yang dicari S5 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 A nya ada E B nya ada N nya ada Sudah Tinggal berarti A nya tadi 8 lah Pak A nya 8 8 tambah 4 12 Pak Iya A 7 ditambah 4 11 11 Pak A 7 Pak Yang ujur 7 Ganti Alah Manya nih Makanya Kalau tidak salah Tinggal diganti Ada kalau ada jenis Itu Atau ada perubahan Ganti Lanjut Ini apa nih? Kok kayak 2 A Begitilah 2 A Ditambah N Min 1 Kali B Tidak ada apa-apa Kalau misalnya Dikalang Ini kadang disangkiti Coba B B Sudah masuk belum? B Dwi Lawan Pak Anu nih Ada Ada Belum Yang lainnya lah Belum datang nih kayaknya Yang lainnya Kalau nya Salah Bapak Atau ke depas Langsung di Anu aja Langsung disampaikan Alpisa Aulia Bibah Dan yang lainnya Langsung aja lah Kalau Bapak Kedepas Langsung dikoreksi Saja Nah udah Berarti N nya nih 5 per 2 Biar aja Tidak ada usah dihitung dulu 7 kali 2 14 Langsung aja Tambah 5 kurang 1 4 4 kali 4 6 5 per 2 5 per 2 Berapa? Kali 30 30 Berarti ini 5 15 15 Kali 5 5 50 75 7 7 5 Selanjutnya Nah Selanjutnya nih Mati lagi limit Limit Bapak Kayak ini kan limitnya Nah yang pertama Ini limit algebra dululah Ini untuk IPA dan IPS Matematika wajib Yang keluar Ini limit algebra Khusus untuk IPA Nanti yang peminatan Ada limit trigonometri Nah sekarang Di sini Teori Sederhananya X Berarti A Eh Berarti 3 Atau angka aja gitu 3 X Ini artinya Langsung aja diganti Sama kayak Yang biasa Sama dengan Setelah Saat nilai X itu diganti Nah Saat nilai X diganti Maka limitnya hilang Itulah Nah caranya Yang pertama Substitusi langsung Substitusi langsung Inilah Ini substitusi Yang kedua Yang kedua Yang kedua Yang kedua Yang kedua Lagi Yang ketiga Pak Mengalihkan dengan bentuk sekawan Sekawan Ya Yang keempat Mana lagi Mana ada Pak Ada Ada Yang keempat Yang keempat Membagi Dengan Pakat Tenggi Dan Sampai 3 aja Kemarin Rasanya Buan Pian yang Ketinggal Bagir Membolos Seorang Yang ketiga Jua Tadi Apal Tambah Jadi ada Empat Jadi khasnya Kalau bentuk Algebra Kayak ini aja Ini Substitusi Lohan pemak Tau kan Nah Kalau bentuk Sekawan Yang ini Yang bentuk akar Pakai bentuk Sekawan Nah sekarang Kalau yang ini Bagi dengan Dengan pangkat Tenggi Ini gasan Limit Apa ini Limit Tak hingga Yang gak ini Ada Ingatlah Dengan limit Tak hingga Jadi Faktor Sekawan Maaf Pembagian Itu Dipakai Neketar Tak hingga Ini paling nyaman Sebenarnya Cukup Dilihat aja Kawah langsung Dijawab Oke Nah Matematika Peminatan Nah langsung aja Yang disini Kalau kita Masukkan Empat Empat ya Ini 16 Kurang 16 Nol Kalau Nol Sudah pasti Ini kada kawa Disubstitusi Berarti Substitusi hilang Berarti kita Pakai Faktorkan Ya Baca Memfaktorkannya Ayo Difaktorkan Difaktorkan ya Faktorkan Nah Kalau ini Ini yang sama Bandingnya X Jadi Yang keluar dulu Adalah X nya X nya keluar 3 Lawan 48 Ada hubungannya Sama-sama Kalau dibagi 3 48 Bagi 3 Berapa Yo 48 Bagi 3 16 16 16 ya Berarti Ditindu 3 Sorry Dalam kurung Disini X Bapak ulangi Kalau kayak ini Paling nyaman caranya Lihat Variable nya Variable nya Yang sama adalah X Berarti X nya keluar Karena Pangkat yang paling kecilnya 1 Jadi 1 aja yang keluar Terus Ini ada 38 Berarti sama-sama Kalau dibagi 3 Nah Habis loh Itu gasan yang di muka Gasan yang di dalamnya 3X 3X pangkat 3 Sudah diambil 3X Berarti Sisa X pangkat 2 Di sini Diambil Maka sisanya adalah 16 Nah sudah Di sini adalah X Min 16 Ini kalau belum Disubstitusi Limitnya masih ditulis X mendekati 4 Nah Karena ini sama Sama nih Hilang kok Sisa 3X Maka Limitnya adalah 3 kali 4 Sama dengan 12 Sudah selesai Ud Ada masalah Ada masalah Terima kasih Dibawahnya Yang dibawahnya Bisa Coba 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 Bapak Habis Slatnya habis Tentu Tentu gak sudah pak Hah Tentu gak sudah pak Tentu gak sudah pak Slatnya habis deh Tentu menambahi Slatnya habis Sekarang limit yang ini Terima kasih Limit yang ini Kita tulis Ingatilah Soalnya Limit Limit berapa tadi X menuju 1 Untuk X Min 1 Per 1 Min Min akar X Kuadrat Plus 3 Dikurang 2 Sekarang Coba Perhatikan Caranya Yang pertama Ini Substitusi langsung Kawalan 1 Kalau Substitusi langsung Jadinya 0 0 0 Per Dimana Dapat 0 Per 0 Ini berapa ini X Kuadrat Berapa 1 Pangkat 2 1 1 tambah 3 4 Berarti Min 2 Min 2 Min 2 Jadinya berapa 0 Min 4 0 Boleh Kalau 0 Boleh Kalau Pembilangnya 0 Kalau penyebutnya Yang 0 Yang gak ada Boleh Silahkan Yang pertama Kalau turunan Teori turunan Sebenarnya Kalau kelas 11 Kalau Yang ini Ya Turunan Nyamannya Turunan Itu Kayak Ini Misalnya Ada X Sama Dengan 3 X Pangkat 2 Min 5 F Aksen X Ya Maksim X Atau Turunan Utamanya Utamanya Pak 6 X 3 0 Sudah 6 X Aja Nah Sekarang Teorinya Untuk Yang Yang ini Soal Yang ini F X 2 Min 6 X 6 X Dalam kurung Pangkat 3 Nah Ini pakai apa nih F X Sama dengan O Pangkat 3 Nah Yuk Silahkan Sambil Buka Bukunya Sudah Apa ini Gumusnya Ingat lah Gumusnya Apa F Aksen X Itu sama dengan Apa N Dikali Dikali Apa Dikali U U U U U Pangkat Pangkatnya lah 3 Min 1 Langsung aja Dikali dengan U Aksen Nah sekarang U aksennya Buka Langsung aja lah U aksennya Adalah U U nya 2 Min 6 X Berarti U aksennya Adalah Min Min 36 X Pangkat 2 Tidak usah lagi Ini turunan loh Bukan integral Oh Ingi Iya Nanti kalau integral Oh Ingi Iya lah Terlihat Yang Pangkat yang Di luar Nah Berarti N nya Adalah 3 3 Pangkat Dikali 2 Min 6 X 2 Min 6 X Ya Pangkat 2 Kali Min 6 Min 6 Sudah Min 18 Itu dikaliakan Kalau lho pak Iya Ini langsung boleh Min 8 Dalam turun 2 Min 6 X Kuadrat Angkat 2 Sampai sini boleh lah pak Boleh Tapi kalau Kade ada opsinnya Kalian Terpaksa Agus Bisa lah Menyelesaikan Lagi lah Itu masih Kau disederhanakan lagi Diselesaikan lagi lah Bentuk lain Bentuk lainnya kayak pak Itu Itu kan masih ada Pangkat 2 tuh Kalau Pangkat 2 kan Bisa dihitung Oh Hitung 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 Oh my Tidak 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 Min 18 Langsung aja nih Yang 2 Min 6x Pangkat 2 Di kuadratkan Sini 4 Sini Terus 2 kali 2 4 4 kali 6 Berapa min 24x Ditambah 36 X Pangkat 2 Udah Kalikan Menyakajin Mengalikan Ini kali ini Ini kali ini Oh di kali Aksan Kita aja Iya Nah Udah Oh mudah pak Tapi Ini ya tergantung Dari Option lah Biasanya Kalau Tipe soal Tipe soal Kalau nilainya Banyak Nilainya banyak Itu sampai sini aja Kemungkinan Itu cegihah soal Cegihah Sesuatu soal Saya bentukinnya aja Tapi kalau nilainya sedikit Mungkin bisa diselesaikan langsung Nah Nah sekarang Yang selanjutnya Integral 3x plus 1 Dikali dengan 2x min 6 Apa tadi Integral Integral Berapa 3x Plus 1 lah 3 Dalam 3x plus 1 2x min 6 2x min 6 Sekali dengan 2x min 6 Inilah Dx Nah Sebenarnya Integral ini Apa Naikan lah Artinya Yang digauhi itu Dx Maksud Dx ini Adalah Yang bervariable X Karena Karena Buhan Pian Buhan Pian itu Buhan Pian itu Kan ada Temu misalnya 3x kuadrat Min 5y Plus 2x Tambah 3 Nah Jadi integralnya Integralnya adalah Dy Misalnya Nah Ini artinya Yang diintegralkan itu Adalah yang y Jadi x nya ini tetap Jadi Jawabannya adalah 3x kuadrat Min 5 2x Plus Sudah habis Plus c 3 nya Tidak ada usah Karena 3 diintegralkan Kan Jadi yang berbagai Belajar 5 Plus Sudah Jadi 3x kuadrat Min 2x Eh sorry Plus 2x Min 5 Nah Tapi ini Kadang-kadang diajar kan Waktu SMA Jadi sekedar Tahu aja Buhan Pian Maksudnya Dx itu apa Dx itu artinya Yang bervariable Nah ini ada beberapa Cara ya Tapi Beberapa Pake cara yang Mudah diingat Saja Teorinya Teorinya kan Integral itu kan Naikkan Eh sorry Ini naikkan Ini bukan 5y Tapi 5 per 2 5 per 2 Y pangkat 2 Sorry sorry Plus C Sorry Lah Teorinya apa Kalo nya turunan tadi Dikurang Kalo nya integral Berarti ditambah Tambah Ya Aku kursi dulu Biasanya ada turunan Hapus nih di kelas Kalo nya turunan tadi Ditambah Kalo nya integral Dikurang Eh Terbalik maaf Kalo nya turunan Dikurang Kalo nya integral Ditambah Nah Jadi Minta tolong lah Jangan Mencoket-coket juga Si Si Siapa nih Ada yang Empat mencoket Ada Masa Ada yang Empat mencoket Ada Ada tuh Ada yang mencoket Clear Al-Dua Ada 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 keempat juga Menulisnya Tidak ada apa-apa Siapa Ada Kita lihat chatnya Tidak ada apa-apa Kalau IPN Anda keempat Menulis Kalo ada Empat Menulis Note nya Tidak ada Bapak Anu lah Tidak ada Bapak Lock Jadi Kalo aja Bukan IPN Kalau Anda keempat Menulis Coba Coba Klik Di Unnote Di Unnote Di Layangnya Tidak ada Bukan Note Kalo Bukan 4 Menulis Juga Misalnya Integral 3X Pangkat 2 Plus 5DX Langsung aja Ini berarti 3 per 3X Pangkat 3 Tambah 5X Plus C Jadi X Pangkat 3 Plus 5X Nah ini Kalo Kalo ada Paham Langsung Tanyakan Kalo Tugunan Tadi Kurang Kalo Integral Ditambah Dengan Pangkatnya Itu Menjadi Parah Kalo Tadi Dikali Di depannya Kalo Ini Dijadikan Penyebut Nah Sekarang Yang ini Ini ada Kumusnya Sebenarnya Cuma Kalo Caga Manual Kita Bisa Menghitung Kali Kan Biasa Kali Manual Biasa Karena Ini Bisa Jadi Integral Sorry 6 6X 6X Pangkat 2 3 Min 18X 1 2 Berarti Tambah 2X Min 6 DX Berarti Ini 6X Integral 6X Pangkat 2 Berapa Ini Min 16X Kalo Bapak Tersalah Menghitung Silahkan Sambil Dikoreksi DX Nah Tadi Kalo Nya Limit Waktu Kita Substitusi Kita Ganti Maka Tanda Limit Nya Hilang Sama Kalo Nya Integral Kalo Kita Masukkan Kita Ganti Kita Sudah Hitung DX Maka Disini Kita Hilangkan Lambang Integral Jadi 6 Par 3 X Pangkat 3 Min 16 Par 2 X Pangkat 2 Min 6X Plus C Maka Dapatnya Adalah 6 3 2 2X Pangkat 3 Min 16 2 8 X Quadrat Min 6X Plus C Sampai Sini Ada yang ditanyakan Kita Kan Kalau ada yang ditanyakan Yang lain Apa Yang diatas Itu kan 6X Quadrat Terus Di bawah Itu Jadi 6 Per 3 6 Per 3 Kalau 6 Per 2 Oh Ini Pak Yang Sebelah Kiri Pak Boleh 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 Ini Kalau ini Adik Sana A A X A X Langkat N B X Caranya Itu Adalah A Per Per X N Plus 1 Tambah 1 N N 1 Oh Ingi Tinggi H Heo I Hyo Buenos Suara apian Pak hilang Ya sip sip Silahkan kalau ada yang ditanyakan Selanjutnya ya Dimensi 3 Diketahui Ini Kubus dengan panjang Usung 4 jarak Ke titik Soal nomor 15 Diketahui kubus ABCD Lebih dari Dengan rusuk 6 CMJ Titik E Ke garis AG Sekarang silahkan Coba Dua soal Langsung dicoret disini juga boleh Bisa lah tulis disini lah Kada bisa Pak Yang lain bisa Sampir Coba 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 Dibetong Tentang 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 ke G-A-G ke G-A-G A-G ya ke dirian ke dirian ke G-A-G ke G-A-G ke apa tadi jaganya? si Amelia A-E sama dengan CCCC sama dengan 6 cm lho pak U-G diagonal CCCC 6 akar 2 cm iya lho pak yang lain paham lah dapat 6 akar 2 iya paham pak yang lain yang lain ke G-A-G lawan akar 2 cm paham yang lain? ke G-A-G 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 berapa tadi? 6 6 kali 2 akar eh 6 akar 2 6 kali 6 akar 2 6 kali 6 akar 2 terus sama dengan 6 akar 3 kali T 6 akar 3 kali T terus T nya T sama dengan 6 akar 2 per akar 3 sama dengan 2 akar 6 cm oh sama dengan 2 akar 6 cm oke oke saya cek ya kalau ada yang masih bingung nah ini jadi jarak ke G-A-G sama dengan 2 akar 6 cm iya pak iya pak iya pak santai santai-santai nah ini dikali 3 3 3 3 3 3 3 4 6 4 3 akar 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 6 cm kalau melihat pak ada kelihatan gak? dengan 2 akar ada kelihatan gak? 2 akar 6 cm ada kelihatan? melihat ya pak melihat ya yang lainnya nah kayak nih lo maksudnya yang 2 akar 6 nih lo enggak 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 yang lain kalau ada emm apa kalau ada yang ditambahkan? enggak 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 jarak dari jarak dari titik ke eh pas aja sudah 2 ke 6 selanjutnya cerita wibu put abcde 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 sebuah tembak itu ini ama enggak tajuk tembak enggak ais ini Biasa nih Dulu pada Bumodal Bukit-bukit lagi Ya Tentikan paham Nah B, C, B, E, F, P, 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 P H, Q, D, G, G, Naga, Lestong Oke Oke Kalau Bapak salah lah Tolong dia tunjuknya kebukiannya bisa ego juga kalau diagonal sisi 4 akar 2 4 akar 2 4 akar 2 yang setengahnya 2 akar 2 2 akar 2 4 2 akar 6 24 jadi 2 akar 6 langsung ditambahkan aja lah untuk data apa data-data kata-data ingat katatannya apa nih kata-kata sama dengan median langsung aja lah gak ada usaha beranogumus lagi 7 tambah 6 beri lagi beri lagi saya tanya 1,2,3,4,5,6 ada 6 ada 6 ya 10 22 tambah B 22 tambah B per 6 6 itu sama nilainya dengan berapa 2 tambah B bag 2 ya paham gak paham gak paham gak paham gak kenapa jadi kayak itu pak yang yang lainnya oh banyak yang lain julita aklim paham lah agipin astuti ni awliya dan yang lainnya mana soalnya pastika 10 7 paham lah kenapa jadi ini belum paham pak gak paham ada pak nah ini kan datanya sedikit loh jadi coba lihat nih kalau kata-kata tuh apa jumlah semuanya dibagi banyak data loh oke jumlah semuanya 7 tambah 6 tambah 2 tambah B tambah 3 tambah 4 6 tambah 4 10 7 tambah 3 20 22 loh 7 tambah 7 tambah 3 10 9 10 10 22 ya 22 tambah B ya paham oke kata-kata kata-kata jadi 22 tambah B datanya ada 6 jadi bagi 6 paham nah nah median mediannya data tengah loh data tengah nih ya pak karena ada ginap maka yang 2 ini 2 tambah B 2 tambah B 2 tambah B oh 2 2 itu kan 4B 4B disini 4B disini bagaimana nih 4 kurang 12 berarti 30 32 berarti B nya berapa? 8 ini apa anunya Bapak Lok meetingnya Bapak Lok jadi kalau yang terkeluar kayaknya kena kau masuk sudah sudah silahkan silahkan kalau ada yang ditanyakan lagi kuaktil kuaktil ingatlah Buen Ben ada sudah lah ada Pak ada nah sekarang bukunya sudah 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 dibuka hello kata tanya sudah dibuka belum belum masih gak buka dulu dapet dah Pak kuaktil dapet ya kuaktil lah dan dapet kuaktil dapet kelompok ta-dah kata ja kuartil selamat menikmati coba kalau bapak mulai dari kualifikasi L3 sama kadang gunungnya TB ditambah dalam kurung 34an min FK per SQ 3 sekarang TB tepi bawah kelas kualifikasi ketiga tepi bawah kelas kualifikasi ketiga yang mana? ketiga 7165 7165 berarti tepi bawahnya berapa? berapa? tepi bawah berapa tepi bawahnya? ayo kita dan 71 dikira 75 70,5 berapa? 70,5 70,5 0,5 64 N N N-nya 40 N-nya 4 40 dikurang FK frekuensi 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 FK-nya 37 27 atau 37 5 13 dengan 27 37 37 37 37 berarti yang dipakai 27 yang dipakai 37 di bawah lho di 20 oh iya bawah frekuensi frekuensi 10 ya frekuensinya adalah 10 10 10 10 C-nya cuma aja lah kalunya ada jadi masalah yang penting buat kalian paham 30 30 30 30 30 30 7, sisa 3 3 per 10 4 7 7 70,5 7, sisa 3 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 8, sisa 3 7, sisa 3 7, sisa 3 7, sisa 3 7, sisa 3 8, sisa 3 8, sisa 3 6, sisa 3 7, sisa 3 8, sisa 3 8, sisa 3 8, sisa 3 7, 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 sisa 3 8, sisa 3 7, sisa 3 7, sisa 3 7, sisa 3 7, sisa 3 1, sisa 3 7, sisa 3 1, sisa 3 8, sisa 3 8, sisa 3 8, sisa 3 1, 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 sisa 3 4, sisa 3 6, 6, 6, 6, 6 4, sisa 3 4, sisa 3 6, 6, 6, 6 1, sisa 3 4, 7, 5 6, 4, 10 6, tambah 5 11, 10 21, 21 21, tambah 7, 28, ditambah 8 36 36 36 6 6 6 6 6 Pokoknya jawabannya 1 dah 4 dikurang 6 Ditambah 4 Ditambah 7 dikurang 6 Ditambah 5 dikurang 6 Tambah 6 kurang 6 6 kurang 6 Kita langsung terbuang 2 tambah 1, tambah 1, tambah 2 Ya hasilnya 6 Karena dibagi juga Lawan rata-rata Eh, dibagi dengan rata-rata Hasilnya Ya, ya, ya Dibagi lawan jumlah data Ya, jumlah data 1 7 dikurang 6 1 5 dikurang 6 1 6 dikurang 6 0 8 dikurang 6 2 2 2 6 1 6 Jadi jawabannya Jika ada usah Bapak berikutin lah Jawabannya adalah 1 6 6 per 6 Sebenarnya 1 6 per 6 6 per 6 6 per 6 1 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berarti, yang mungkin menempati yang di muka ini paling besar berapa? Enam. Kurang dari loh, catatannya kurang dari. Kurang dari berarti cuma ada, kemungkinan cuma ada berapa putih? Ada empat. Yang terdiri tiga angka berlainan. Calutnya berlainan, berarti calut sudah diambil empat. Empat ini sudah ada, diambil seputing nih. Berarti ini kemungkinan ada berapa? Sisa. Sisa. Sama. Oke lah. Oke lah. Halo. Halo. Eh, paham gak ada nih? Bingung gak? Paham gak ada? Paham gak bingung gak? Gak diingat, Pak. Gak diingat? Gak diingat, Pak. Ulangi. Ini cara menyusun ada tiga angka. Berarti tiga kontak aja dulu. Yang kedua. Apa jernya? Saratnya ada kurang dari 500. Nah, yang mungkin kurang dari 500 kan cuma sampai empat angka loh. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat putih loh. Empat putih mungkin disini. Nah, terus jernya apa? Berlainan. Berlainan ini berarti kalau sudah diambil, gak ada boleh lagi diambil. Nah. Nah, sekarang. Disini. Karena sudah diambil satu nih. Ini kan ada enam nih. Satu sampai enam loh. Karena sudah diambil satu angka. Berarti sisa empat. Eh, maaf. Sisa lima angka. Nah, sekarang lima angka sudah diambil. Lima kemungkinan nih. Sudah diambil. Berarti sisa empat. Tinggal kalikan. Empat kali lima berapa? Dua puluh. Dua puluh. Empat. Kali empat. Dua puluh. Lapan puluh. Lapan puluh. Udah. Oh, gampang sekali. Kenapa terasa salah satu? Wow. Ini adalah sebuah penemuan terbaru dalam dunia. Empat-empat tiga. Impulasi. Impulasi. Primit ya. Bentar banyak tetap. Ini kelas dari angka-angka. Ini kelas juga, Pak. Bapak ada ingat, Pak. Bapak ada ingat, Pak. Bapak ada selalu belajar. Tiga. Ini kelas 12 sudah, Pak. 12 sudah. Bisa gini. Pak, ulang lagi, Pak. Ada. Makasih malam. Kita yang menjawab ini lancar aja. Kenapa? Dia mau keadaan lagi, Pak. Ada. Ini soal. Eh, apa yuk. Ini setelahan, rasanya. Ada-ada mencatat, Pak. Soalnya kita langsung menggauhi tugas terus, Bang, loh. Jadi catatan kosong. Tugas ya, terus. Jadi makanya bingung. Siapa yang membuka itu? Yang dibuka itu lain materi. Yang dibuka itu ya. Contoh soal yang diambil semalam-semalam. Yaudah. Yang ini. Ulangilah klip, Pak. Kalau contoh ini ada. Ini ada. Sali-lagi, Pak. Ini akan disusun. Angka, loh. Dari angka 1 sampai 6. Jadi bilangan yang akan disusun ini kurang dari 500. Nah, catatannya kurang dari 500. Tergiri jadi 3 angka berlainan. Nah, jadi catatannya yang berlainan. Kurang dari 500. Nah, sekarang karena 3 angka, berarti 3 buting susunannya. Selanjutnya, kurang dari 500 berarti paling ganal. Paling ganal itu kan 4. Angkanya itu akhirnya paling 4, 9, 9. Ya, loh. Eh, maaf. 4, 6, 6. Sorry. Ya, loh. Karena kurang dari 500. Nah, jadi paling ganal itu 4. Makanya di sini ditulis angka 4. Karena cuma 4 kemungkinan. Kita mengisi posisi pertama. Ini mengisi lah. Mengisi posisi. Bukan angka 4 maksudnya. Tapi kemungkinan mengisi yang posisi pertama ini. Selanjutnya. Karena di sini berlainan. Sudah ada 4 nih. Sudah diambil 1 angka. 1 angka sudah diambil nih. Kadabuli sama. Maka tersisa 5 angka yang boleh diambil. Nah, sekarang yang terakhir untuk mengisi angka yang terakhir itu. Karena ada 6 angka. Kadabuli sama. Sebuting sudah diambil. Sisa 5. 5 sudah diambil sebuting. Sisa 4. Oh, enggak. Faham. Faham, Faham, Faham. Nah, yang terakhir. Ada di sini apa aja? 3 rute. Terus di sini ada 2 rute. Banyak cara dapat berpergian dari kota A ke kota R. Eh, maaf. Kota P ke R. PQ R. PQ R. PQ R. Ini ada. PQ R. PQ R. PQ R. PQ R. PQ R. Karena ada desarat. Tapi kalau ada desarat. Misalnya di sini hanya boleh sekali saja melewati ini. Karena boleh lagi. Lewat yang ini lagi. Nah, itu ada ketentuan lainnya lagi. Jadi karena ada desaratnya. Nah, ini terakhir untuk hari ini karena sudah sampai asal. Dari tujuh siswa di kelas akan dipilih pengurus lah. Seorang ketua, sekitaris, dan bendara. Banyak susu pengurus kelas yang dapat dibentuk. Tidak boleh ada jabatan yang ngangkap. 20 soal lah, Pak. Eh, 20 soal. 210. Iya, Pak. Saya kanya. 120, Pak. Hah? 210, Pak. Dapat. Oke, ini lah. Iya lah. Iya lah. Coba. Sama kayak yang nomor sebelumnya tadi. Nomor di atas. Oh, ulum pakai yang tanda seru-tanda seru tuh napa, Pak? Apa itu harinya? Oh, permutasi. Iya, pakai permutasi. Iya, Pak. Permutasi kayaknya. Oke, Pak. Agrib. Oke, Pak. Hitungnya Bia, kira. Kawatnya gak malu. Receh, benar. Iya, Pak. Lanjut, Lim. Oke, Pak, Lim. Ayo. Oke, Pak. Gak tuh sompak. Kayak apa? Sambetakan. Ya Allah. Apa? 7i. Gitu kan? Gitu kan. 7i. 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 7. 7 kali 5. Eh, kali 6. Kali 5. Kali 4i. Kali 5. Kali 4i. Kali 4i. Nah, dibagi. Per 4i. 4i. Habis lah. Habis. Hanya dikali akan. Sama. Sama. Sama dengan 200, lah. 10. Nah, ini kalau pakai permutasi, lah. Oke. Permutasi, Kak. Kombinasi, Kak. Permutasi, Pak. Permutasi. Permutasi. Permutasi 73, lo. Kalau permutasi, itu ada aturan, ya. Ada aturan. Ada ketentuannya. Kalau ada aturannya, itu namanya kombinasi. Nah, sekarang. Kalau pakai rumus permutasi, yang ini. Yang dijelas dari dulu. Nah, kalau pakai cara yang satunya. Cara nomor yang sebelumnya tadi. Sama. Teorinya. Ini kalau beli sama, nih. Ada orangnya bertujuh. Berarti semuanya, nih. Kemungkinannya boleh, lo. Boleh menempati, lo. Sebagai ketua, boleh. Sekarang. Kalau sudah dipilih sepenting, berarti sisanya berapa? 6. 6. 6. Kalau sudah dipilih, ada 2. Sisanya 5. Sisanya 5. Pertemuan selanjutnya kapan, Pak? Pertemuan selanjutnya, kalaunya dipengeluhkan. Kalau Buhan Bian memengeluhkan lagi. Memerlukan benar, Bapak. Sangat diperlukan, Pak. Sangat benar. Sangat, Pak. Matematika wajib ini masih dilanjutkan, lo, Pak. Selamat menikmati. Selamat menikmati.